Selamat pagi, selamat hari minggu, salam Baik saudara-saudara, ini kali pertama perdana saya hadir di Betlehem Jadi baik saudara-saudara, kita akan merenungkan pembacaan kita mulai dari masmur tadi Sampai yang terakhir dalam kitab Injil tadi Dalam Injil Martus Pasal 12 Dalam satu tema, beribadah kepada Allah yang hidup Beribadah kepada Allah yang hidup Di jemaat sebelumnya Sama dengan peristiwa yang akan kita lakukan hari ini Ada anak atau cucu kita yang akan dibaptis, tetapi orang yang akan dibaptis ini, dia sudah tua Umur 50 tahun lebih Minta untuk dibaptis, memilih untuk memeluk agama Kristen Lalu pendeta bertanya kepadanya Ambe, di dalam keluarga besarmu ada banyak agama yang di anug oleh rumpur keluarga Tapi kenapa dan mengapa Ambe memilih memilih masuk dalam agama Kristen, kenapa tidak ikut keluarga yang lain Lalu dia menjawab Kenapa saya mau dibaptis sebagai tanda bahwa saya masuk Kristen Karena setelah saya mendengar dan setelah saya coba tanya sana sini Ternyata hanya di dalam Kristen Allah hidup Hanya Allah orang Kristen yang mati tetapi hidup kembali Jadi itu yang membuat saya kemudian masuk Kristen Dan mau belajar tentang apa yang ia ajarkan Saya mau masuk Kristen Supaya saya bisa memiliki jaminan kehidupan di masa yang akan datang Di dalam kenaikannya ke sorga Menurut Yohanes pasal 14 Jadi hanya alasan itu bilang iya Karena saya kemudian memahami Bagaimana bisa saya diselamatkan Kalau Allah yang akan saya sembah Untuk menyelamatkan dirinya saja Ya tidak bisa Bagaimana dia bisa menghidupkan orang lain Kalau dirinya pun tidak bisa hidup Dan inilah yang sering saya katakan bahwa kebanggaan kita Percaya kepada Allah Percaya kepada Yesus Kristus Karena dia Allah yang mengalahkan kematian Dan musuh utama manusia Dan hal yang tidak bisa dikalahkan manusia Adalah kematian Makanya ketika kita sakit Kita berupaya, berjuang untuk sampai ke ujung dunia Mencari kesembuhan Tetapi tidak bisa Ketika sudah waktunya semua akan game over Akan berakhir Dan Allah yang disampaikan orang tua ini Yesus yang dipercaya sebagai yang hidup oleh orang tua ini Itu juga yang disampaikan oleh Paulus dalam surat Ibrani Bahwa dalam kematian Yesus Kristus itu Kamu beroleh pengampunan dosa Bahwa di dalam kenaikannya ke surga Kamu memperoleh jaminan pengharapan Bahwa hidup tidak berakhir sekarang Hidup tidak berakhir dalam kematian Yesus Kristus Tetapi hidup berakhir pada kehidupan kekal bersama Bapak di surga Jadi kalau Paulus mengatakan dalam surat Ibrani Menyampaikan kepada jemaah-jemaah disana Mengatakan Hey Kepada Allah siapa kamu sekarang? Percaya? Karena konteks kita beda dengan konteks waktu itu Saudara-saudara Disana ada begitu banyak pemahaman tentang Allah-Allah yang lain Ada begitu banyak penyembahan-penyembahan kepada kuasa-kuasa yang lain Yang mereka yakin Mereka imani Bisa membawa kebaikan dan berkah bagi kita Termasuk dalam katorayan kita Makanya Makanya di tongan-tongan ini itu mentuni Saya tidak tahu keyakinannya Apakah mengerara itu dalam artian Hati-hati saudara-saudara Dalam tradisi yang dibangun Karena tradisi itu dibangun dalam kepercayaan agama dan luhur Yang tidak percaya kepada Kristus Ambilan pertahanan kambang api dalam kepercayaan yang berbeda Dalam iman yang sudah berbeda Berbeda Pada suatu sisi Tapi dalam perwujudan kehidupan sehari-hari Mika'alukumilaku nenek itu dulu Jadi Paulus mengatakan kepada jemaat disana melalui surat Ibrani Bahwa Yesus Kristus itu berkorban pertama Dia menganugerahkan hidupnya Untuk memutus segala perjuanganmu di dalam mencari keselamatan Karena sehebat apapun dirimu Tidak akan bisa engkau mendapatkan keselamatan Kalaupun imamat pasal saat sampai tujuh Mengatakan korban-korban-korban Tentang penghapusan dosa dan penghampunan dosa Itu tidak akan bisa menjadi jamin Karena pada hakikatnya manusia adalah lemah Jadi Paulus mau mengatakan yang pertama Bahwa hanya darah Kristus Yang akan menjadi jalan menuju rumah Bapak Karena dimana keadilan Allah Kalau ini terus dipertahankan surat-surat Kalau bahwa kemudian korban yang akan menjadi jalan keselamatan Kasian kita yang miskin kudung Melakukan pelanggaran harus mempersembahkan babi Harus mempersembahkan kirbau Sedangkan malu karena nisya ada Dan akhirnya apa kita tidak bisa Karena kemiskinan itu selalu melekat pada diri kita Tapi Tuhan adil bagi kita Hingga dia memutus Menghapus semua itu Menggantikan korban-korban yang dipersembahkan oleh para imam besar Dari kaum lewi Dengan darah Yesus Kristus Dan darah itu dipersembahkan untuk semua manusia Yang kedua Melalui pengorbanan Yesus Kristus Allah mau berkata kepada kita tentang kebenaran Kebenarannya apa Kebenarannya bahwa dalam Yesus Kristus Aku tidak mau lagi ada jarak antara manusia dengan Allah Kalau tadinya engkau mau datang kepadaku Engkau harus diwakili oleh para imam Dalam ibadah setahun sekali Dalam ruang maha kudus oleh imam besar Maka darah Yesus kematian Kristus itu Membuat jarak itu hilang Yang kemudian dalam Injil diceritakan Ketika Yesus mati Maka terbelalah tabir Baik Artinya tidak ada lagi sekat antara manusia dengan Allah Setiap saat Allah bisa kita jumpai Setiap saat kita bisa berdoa kepadanya Dan setiap saat kita bisa meminta Tuhan apa yang kau katakan untuk aku lakukan Supaya hidupku berkenan ke Bapaknya Kemudian yang ketiga Apa yang disampaikan melalui pembacaan kita Dalam pengajaran polus Ketulusan Hanya orang yang tulus Yang mampu memberi Yang besar dari dirinya Dalam bahasa Allah Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia Ini Sehingga yang mengaruniakan Hal yang ketiga Tuhan mau ajarkan kepada kita Sejauh mana kasihmu Dan kasih itu hanya kelihatan dalam ketulusan Makan yang jangan heran Paulus dalam satu ide Di dalam menjabarkan tentang pengajaran Kristus Dalam dua belas suratnya Mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita Melalui 1 Korintus pasal 13 Ada tiga hal Iman, pengharapan, dan kasih Dan yang terbesar adalah Karena dalam kasih itu kita lihat Kemurnian dan ketulusan Kalau kita berkata Percaya kepada Kristus Percaya Tapi apakah saya ada melihat Di sana ketulusan dan kejujuran Belum jenis Pengharapan lebih-lebih Tapi hanya dalam kasih Kenapa kasih yang terbesar Karena dalam kasih hukum terutama diwujudkan Dan ini bisa kita telusuri Dalam kehidupan kita sehari-hari Saudara Apakah betul saya mengasihi Allah Dan apakah betul saya mengasihi sesama Golongan 2 Persembahan Kutama Gereja 50 sahabat Kedek jadi golongan 4A Persembahan saya tetap 50 ribu Iya adik-adik sangat tulus Bukan berbicara tentang angka Tetapi jujur Tulus mengakui Bahwa ada yang berubah Yang Tuhan sudah karuniakan kepada saya Maka respon saya pun harus berbeda Harus berubah Tidak boleh Ini bukan persoalan angka Dan saya juga mengimani Saudara-saudara Jika Tuhan memberkatimu Memberikan limpah pada dirimu Karena Tuhan juga punya rencana Atas dirimu Supaya engkau juga berkonstribusi banyak Di dalam peran pelayanan Tuhan berikan engkau berkatnya Karena Tuhan tahu Engkau tidak memiliki kepekaan sosial Engkau tidak mau peduli Dengan kehidupan sesamamu Tuhan berikan untuk menguji kita Bahwa apakah dengan engkau memiliki banyak Engkau baru bisa peduli atau tidak Nah sekarang Tuhan berikan Apakah kemudian engkau melakukan itu atau tidak Tapi Yesus katakan Aku mengasihi manusia Dan dia melakukannya dengan sesuatu yang luar biasa Dia berikan anaknya bagi kita Dia tidak bersabda dosa mpumpuni Enggak Dia memberikan dirinya untuk menjadi korban Supaya dosa kita terhapus Jaminan keselamatan ada bagi Bagi kita Nah Allah inilah yang kita akan sembah Allah inilah yang kemudian kita percayai Sekarang masalahnya Apa 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 hal yang harus kita lakukan Yang tema katakan Beribadah yang bagaimana Yang harus kita lakukan Bahwa kemudian kita betul-betul Meyakini Allah itu Ini yang penting Pertama hati-hati saudara Di dalam merefleksikan dan menjalani kehidupan ini Karena saya tidak tahu Bahwa ternyata justru dalam beberapa hal yang sering kita lakukan Kita tidak mengakui Allah yang hidup yang sudah mengampuni kita Salah satunya adalah Misalnya Den Alukutodo Alukurambusolo Niposara Tak syerah ke Alukutodo Alukubano Niposara Tak syerah ke kepercayaan agama dulu Di dalam Karena beribadah menurut polus dalam Roma pasal 12 Adalah keseharian hidup Ibadah yang sejati menurut polus dalam Roma pasal 12 Adalah hidup itu sendiri Dalam keseharian itu sendiri Makanya kita pulangan mengatakan Firman Tuhan itu tidak pernah ditinggal di rumah Tetapi dia selalu ada dalam dirimu Jadi kemanapun dirimu Dia selalu ada Jadi firman itu tidak terpisahkan dari kehidupan kita Kemanapun kita Saya sempat merenung Saya tidak tahu ya Apakah betul ini sebagai respon syukur Misalnya mengarah Rabbanu Wah luar biasa sampai ratusan Tapi piradami pertama gereja Satu Dua Tiga Sementara Allah yang hidup Yang kita sembah itu Mau mengatakan Katakan Bahwa bersyukurlah kepada aku Untuk apa yang sudah aku karenakan Kepadamu Bukan dengan tangan yang kosong Supaya aku tahu bahwa betul-betul Engkau bersyukur Dan menjadi kesaksian Bagi sesamamu Bahwa betul-betul Engkau adalah pribadi Yang menyayangi aku Di dalam Aluk Banua Saya tidak surpain Saya belum ada kajian Untuk kehidupan kita disini Manikurangi Dan itu saya juga belum Mau meyakini Apakah itu benar atau tidak Apakah ada keadilan disana Ketika 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 Tidak Tidak Keseharusnya mereka yang kekurangan Yang harus banyak Kenapa justru yang sudah banyak Dikasih banyak Iya kan Apakah kami menghormati Harus banyak Enggak Dimana adilnya Ketika hidup Yang beribadah Itu harus hidup Dalam keadilan Makanya dalam Markus tadi Tuhan Yesus mengatakan Wah kau adalah orang Yang dekat dengan surga Karena bahwa Kau memang Mengasihi manusia Itu lebih utama Dan mengasihi Hanya bisa Ketika kita Adil Memperlakukan Sesama Manusia Dan disinilah tantangan Kami para pendeta Sabalan jemaat Terkadang Dembang Atau Misal ada Aduan Itu yang berupaya Supaya Yaman Dekat dengan pendeta Yang lain Pak pendeta Tidak usah Ikut Kalau pak pendeta Butuh Saya cukup Menanggung pak pendeta Jangan yang lain Ya Allah Ya terserang Terasa Jangan sekali-kali Mengajak pendeta Jatuh dalam Masalah Hanya karena Keinginan Woyotoda Akrab Dengan pendeta Keluarga Jadi Saudara-saudara Yang terkasih Dalam Tuhan Paulus Mengingatkan Jemaat Apakah Sudah benar Engkau Menyembah Allah Yang tepat Dan Bahwa Bukan hanya itu Bahwa ketika Engkau Mengetahui Dan bahwa ketika Engkau kemudian Percaya Dan mengimani Yesus Kristus Apakah Engkau sudah Menjalani Kehidupan itu Yaitu Mengasihi Allah Dan mengasihi Sesama Kepada orang tua Dari anak kekasih Edgar Penantius Barak Hiding Jadi Atau temu Kemaah susah-susah Dibaca Tusanga Berarti Anak Zaman Sekarang Jadi Kemaah Ruruang Dibaca Tusanga Berarti Sudah berumur Iya kan Direket Sangat-sangat Dulu Masih susah Tidak ada tuh Jadi Ayah dari Edgar Penantius Barakiding Anakmu Akan dibaca Antar lihat Untuk mengenal Allah yang Hidup Dan ajarlah dia Apa yang diinginkan Oleh Allah yang Hidup Bagaimana Menjalani kehidupan Sebagai anak Tugasmu Tanggungjawab Dan Kepada PKB Tumpeng Tumpeng Naraka PKB Jangan Tenggit Makasih Amu Sama Amu Ya itu PKB Makasih Amu Kali Dikas Sama Amu Dalam Pertemuan Bulanan PKB Konsep Utama Dididikannya PKB Karena PKB Rindu Untuk Menjadi Imam Imam Artinya Yang mengajak Menyembah Allah yang Benar Dan Allah yang Papayantongan Nilan Rumah Tanggami Tuh Andi Inna Malim Agri Jatuh Malikum Ima Minggu So Sehingga Ya Ma Doktor Salah Benina Malikum Kalmus Salah Benina Tau Salah Kancing Bajun Benini Ta'ami Kambar Bajun Tau Benina Tau Salah Kambar Jadi baik saudara-saudara Beribadalah Kepala Allah yang Supaya Anugerah Keselamatan Rumah Bapak Yang sudah Diversiapkan Oleh Yesus Menjadi Bahagia Di kehidupan Selamat Kejemaat Amin Diversiapkan Diversiapkan Diversiapkan